Intro Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian Kembali kita berjumpa dalam pelajaran biologi Dan kali ini masih kita membahas di bab kedua Yaitu tentang metabolisme Namun kita uraikan satu persatu dari metabolisme Kita tahu bahwa metabolisme itu kan ada katabolisme dan anabolisme Nah jadi kali ini kita membahas katabolisme Apa yang dimaksud dengan katabolisme? Katabolisme itu adalah proses pengurahan karbohidrat Untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine 3-phosphate Melalui peristiwa respirasi dan aerob Nah sekarang kita ulas dulu bagaimana respirasi aerob Kita tahu bahwa respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen Dimana bahan bakunya adalah glukosa Kita lihat reaksinya C6H12O6 Atau glukosa teroksidasi dengan 6 molekul oksigen Akan menghasilkan 6 molekul air Ditambah dengan 6 molekul karbon dioksida Dan menghasilkan 36 atau 38 ATP Nah kenapa 36 atau 38 ATP Sebenarnya hal ini sama Cuma pemahamannya kita harus tahu Nah respirasi aerob ini berlangsung di mitokondria Tentu kamu harus ingat bagaimana organ dan mitokondria yang berada di dalam sitoplasma Nah sekarang perhatikanlah gambar mitokondria Seperti inilah gambar mitokondria Kalau kita perbesar Nah tentu kita harus mengingat komponen-komponen pada mitokondria Ada membran luar Ada membran dalam Dan ada ruang antar membran Lalu perhatikan yang mana matriks Yaitu bagian dalam yang berleko-leko atau seperti jik jang Kemudian pada mitokondria Dijumpai berupa DNA Maka mitokondria ini memiliki sifat tertentu Karena dia memiliki DNA sendiri Nah lalu ada granul Lantas ada kristal Nah kristal ini berupa lekukan ke arah dalam Dari membran dalam Dan kemudian pada mitokondria Dijumpai ribosom Sehingga diduga bahwa mitokondria ini adalah berupa sel Sel hidup yang tertelan oleh sel lain Sehingga terjadi kerjasama antara sel hidup dengan mitokondria Pada respirasi air Ada empat tahap Yang cara menghapalnya Ingatlah GOS Yaitu glikolisis O-oksidasi birupan Atau dekarboksilasi Oksidatif S-siklus krep Dan transfer elektron Nah mari kita bahas satu persatu Yaitu pertama glikolisis Glikolisis ini adalah proses pemampatan glukosa Dengan cara pemecahan Yaitu perubahan proses pengubahan 6 karbon Menjadi 3 karbon Berlangsung di sitoplasma atau sitosol Yaitu bagian dari cairan sel Nah dalam peristiwa gini-kolis ini Diperlukan glukosa sebagai bahan bakunya Dan kemudian akan menghasilkan produknya berupa 2 molekul ATP 2 molekul NADH Dan 2 molekul asam virum Jadi secara ringkasnya Ini harus kamu ingat Bahan bakunya apa Yaitu glukosa Lalu produknya Itulah 2 ATP 2 NADH Dan 2 asam virum Nah sekarang praktikalah skema Proses glikolisis Dimana bahan bakunya adalah glukosa Bahan bakunya merupa glukosa Dengan enzim heksopinasi Maka akan dilubah menjadi glukosa 6-phosphate Kenapa menjadi 6-phosphate? Karena waktu pemecahan glukosa Dibutuhkan ATP berupa energi kimia Menjadi ADP Artinya Phosphate dari ATP Akan diambil Berikatan dengan glukosa Yang tepatnya pada atom C nomor 6 Berarti glukosa 6-phosphate Itu artinya Phosphate berikatan pada glukosa Di atom C nomor 6 Nah glukosa 6-phosphate Melanjutkan reaksi kimianya Dengan bantuan enzim Fosfoglukosa isomerasi Menjadi fructosa 6-phosphate Nah pada saat fructosa 6-phosphate Melanjutkan reaksi kimia Menjadi fructosa 1-6-b-phosphate Artinya dia sudah memiliki 2-phosphate Dimana phosphatnya itu bertambah dari ATP Nah disini langkahnya Membutuhkan ATP menjadi ATP Maka jadilah fructosa 1-6-phosphate Nah selanjutnya fructosa 1-6-phosphate Dengan enzim aldolasi Menghasilkan 2 senyawa Yaitu phosphoglyceraldehid Atau GLAP Yaitu glyceraldehid pospat Dan satu lagi adalah DAAP Di hidro aseton pospat Nah 2 senyawa ini Akan melanjutkan reaksi bola balik Nah namun untuk proses glikolisis Maka pada saat Phosphoglyceraldehid terbentuk Maka dia akan menghasilkan 1-3-b-phosphoglycerat Kenapa? Karena pada saat Pembentukan 1-3-b-phosphoglycerat Ternyata membutuhkan NAD Dan phosphat Maka bertambahlah menjadi 1-3-b-phosphoglycerat Nah selanjutnya Kamu perhatikan Bahwa 1-3-b-phosphoglycerat Akan melanjutkan reaksi kimia Dengan bantuan enzim phosphoglycerokinase Akan menjadi 3-phosphoglycerat Nah artinya Phosphat yang berada Pada 1-3-phosphat Di phosphoglycerat Berkurang Kemana satu lagi phosphatnya? Ternyata 2 ADP Akan mengikat phosphat menjadi ATP Menjadi 2 ATP Sehingga Menjadi 1 phosphonya Yang berikatan dengan glycerat Maka disebut dengan 3-phosphoglycerat Nah kemudian 3-phosphoglycerat ini Menjadi 2-phosphoglycerat Dengan enzim phosphoglyceromutase Nah artinya Bahwa phosphatnya Berubah Berikatan dengan atom C Yang nomor 2 Nah selanjutnya Dengan enzim enolase Maka terbentuklah Phosphoenol Pirupan Dan akhirnya Menjadi pirupan Dimana Membutuhkan enzim Pirupan Kinase Nah perhatikan juga Sewaktu membentuk Pirupan Ternyata ADP Akan mengikat Phosphat Dari phosphoenol Pirupan ini Sehingga terbentuklah 2 ATP Dan akhirnya Terbentuklah Asam Pirupan Nah Perhatikanlah skema ini Sewaktu glukosa Menjadi Asam Pirupan Berapa molekul AKP Yang dibutuhkan Mari kita hitung Yang pertama Yaitu Waktu perubahan glukosa Menjadi glukosa 6-phosphat Selanjutnya Fructosa 6-phosphat Menjadi Fructosa 1-6-phosphat Berarti 2 ATP Yang dibutuhkan Nah Namun Sewaktu Membentuk Pirupan Yaitu Produk akhir Disini Terjadi Pembentukan ATP Sebanyak 2 kali Ya Sebanyak 2 kali Sehingga Terbentuk 4 ATP Kenapa bisa 4 ATP Nah Kita perhatikan Disini Kan Waktu menghasilkan Fructosa 1-6-phosphat Dia menghasilkan 2 produk Berupa DHAP Dan GLAP 1 molekul GLAP Ternyata Menghasilkan 1 NADH 1 ATP 1 ATP Waktu menghasilkan Pirupan Nah Karena DHAP Ini Sifatnya Reaksi Bola Balik Maka Terbentuk Lagi GLAP Atau Pospogliceraldehid Sehingga Terbentuk 2 molekul Yaitu 2 molekul Pirupan Dan Masing-masing 2 molekul NADH 2 ATP Dan 2 ATP Berarti Total ATP Yang terbentuk Disini Ada 4 Dan Berapa ATP Yang dibutuhkan Sebanyak 2 Maka Dalam Peristiwa Glikolisis Ini Akan Menghasilkan 2 ATP Bersih Atau Netonya Atau Kata Lain Modalnya 2 ATP Untuk Menghasilkan Omset 4 ATP Berarti Bersihnya Adalah 2 ATP Oke Paham ya Nah 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 Tahap Yang kedua Adalah Dekarboxilase Oksidatif Atau Oksidasi Pirupan Atau Dikenal Juga Dengan Reaksi Antara Kenapa Dikatan Reaksi Antara Karena Antara Peristiwa Glikolisis Dengan Siklus Krep Nanti Akan Kita Pahami Nah Dalam Dekarboxilase Oksidatif Ini Terjadi Proses Pelepasan Satu Atom Karbon Dari Asam Pirupan Ingat Asam Pirupan Mengandung Tiga Karbon Yang Akhirnya Menjadi Asetil Poenzim A Yang Mengandung Dua Karbon Berarti Pas Yaitu Peristiwa Pelepasan Satu Atom Karbon Nah Kemudian Ini Berlangsung Di Matris Mitokondria Kembali Waktu Kita Mempelajari Bagaimana Tentang Mitokondria Matris Itu Adalah Bentuk Bagian Dalam Dari Mitokondria Yang Bentuknya Seperti Jik Cang Oke Nah Lalu Bahan Bagunya Berupa Dua Asam Pirupan Ingat Dua Asam Pirupan Ini Dari Mana Tadi Adalah Peristiwa Glikolisis Berarti Produknya Akan Masuk Akan Oksidasi Pirupan Nah Setelah Selesai Melakukan Reaksi Oksidasi Pirupan Produknya Berupa Dua Asetil Koen 2 NADA Dan Dua Karbon Dioksida Nah Kita Lihat Reaksi Sederhananya Nah Inilah Asam Pirupan Yang Memiliki Tiga Bulatan Itu Artinya Tiga Atom Karbon Nah Pada Saat Asil Akhirnya Adalah Asetil Koen Jim A Nah Dimana Pada Saat Reaksi Kimianya Membutuhkan NAD Ingat Kembali Apa NAD Ini Yaitu Nikotidamida Adenin Dinukleotida Artinya Tanda Plus Berarti Siap Untuk Menangkap Hidrogen Hidrogen Dari Asam Pirupan Untuk Menghasilkan NAD Oke Nah Kemudian Dalam Peristiwa Asam Pirupan Menjadi Asetil Koa Ternyata Masuk Koen Jim A Untuk Melepaskan Karbon Dioksida Inilah yang disebut Dengan Pelepasan Satu Atom Karbon Yang Menghasilkan Karbon Dioksida Selanjutnya Akan Menghasilkan Asetil Koen Jim A Dan Koen Jim A Kembali Melepaskan Diri Ya Itulah Untuk Reaksi Antara Yang Ketiga Tahap Siklus Krebs Atau Siklus Asam Citran Siklus Ini Berupa Rangkaian Reaksi Untuk Menghasilkan ATP Dan Koen Jim Berupa NADH Dan FADH 2 Nah NADH Ini Ternyata Dimanfaatkan Untuk Menghasilkan ATP Serta Air Begitu Juga Dengan FADH 2 Nah Dimanakah Berlangsung Siklus Krebs Berlangsung Di Matrix Mitokondria Ya Sama Seperti Dekarboksilasi Oksidatif Nah Bahan Bakunya Adalah 2 Asetil Koen Jim A Ingat Dekarboksilasi Oksidatif Itu kan Menghasilkan 2 Asetil Koen Nah Ternyata Pada Siklus Krebs Bahannya Itu Akan Dimampatkan Di Dalam Rangkaian Reaksi Siklus Asam Citra Nah Lalu Produknya Berupa 6 Molekul NADH 2 FADH 2 4 Karbon Dioksida Dan 2 ATP Dari Manakah 6 NADH 2 FADH 4 C2 Dan 2 TV Nanti Akan Kita Lihat Siklus Nah Sekarang Kita Perhatikan Skema Siklus Krebs Dimana Siklus Krebs Ini Membutuhkan Bahan Baku Dari Dekarboksilasi Oksidatif Berupa Asetil Koenjima Saat Masuk Ke Siklus Krebs Oksalo Oksalo Asetat Mengikat Asetil Koak Namun Koenjima Melepaskan Diri Sehingga Menghasilkan Asam Citrat Nah Asam Citrat Menjadi Isositrat Melepaskan Air Namun Air Diikat Kembali Isositrat Menjadi Alpah Ketoglutana Melepaskan Karbon Dioksida Namun NAD POS Masuk Kedalam Reaksi Isositrat Untuk Menangkap Hidrogen Yang Berperan Sebagai Asetro Elektron Maka Jadilah NAD Yaitu NADH Nah Lalu Alpah Ketoglutarat Menjadi Subsinil Koenjima Ternyata Melepaskan Karbon Dioksida Kembali Dan Melibatkan NAD Positif Mengikat Hidrogen Untuk Menjadi NADH Lalu Tidak Lepas Koenjima Masuk Maka Jadilah Subsinil Koenjima Subsinil Koenjima Memasuki Reaksi Berikutnya Menjadi Subsinat Dimana Dalam Reaksi Gdp Yang Mengikat Subsinat Subsinat Maka Membentuk Gdp Nah Pada Saat Gdp Kembali Membentuk Gdp Maka Subsinat Yang Dilepas Dari Gdp Akan Ditangkap Oleh ADP Menjadi ATP Berarti Dalam Siklus Kret Ini Ada Proses Pembentukan ATP Nah Selanjutnya Menghasilkan Subsinat Subsinat Ini Melanjutkan Reaksi Kimianya Menjadi Kumarat Dimana Melibatkan Koenjim FAD Yang Siap Untuk Menangkap Hidrogen Maka Jadilah FAD H2 Dan Selanjutnya Kumarat Menjadi Malat Dan Disini Memasukkan Molekul Agil Dan Selanjutnya Malat Bereaksi Menjadi Oksal Laksetat Dan Tampak Disitu Melibatkan NAD Tros Untuk Mengikat Hidrogen Menghasilkan NAD Nah Begitu Seterusnya Oksaloacetat Akan Kembali Mengikat Hasil Kulitma Nah Itulah Disebut Dengan Siklus Nah Berarti Kita Simpulkan Pada Dekarboxilasi Oksidatif Menghasilkan Dua Molekul Asitil Kulitma Berarti Akan Terjadi Peristiwa Siklus Sebanyak Dua Putaran Artinya Dalam Satu Putaran Berapakah Karbon Dioksida Dihasilkan Lihat Dan Reaksi Dua Lalu Berapakah NADH Dalam Satu Putaran Ternyata Ada Tiga Kali Menghasilkan NADH Maka Satu Molekul Asitil Kulitma Akan Menyumbangkan Tiga NADH Karena Dua Molekul Asitil Kulitma Maka Menjadi Enam NADH Karbon Dioksidanya Menjadi Empat Nah Molekul ATP Dalam Satu Putaran Menghasilkan Satu ATP Berarti Karena Dua Molekul Asitil Atau Dua Molekul Bahannya Masuk Maka Menghasilkan Dua ATP Nah Seperti Itulah Untuk Siklus Kred Dan Satu Lagi Berapa Molekul FADH Satu Kali Putaran Satu Molekul FADH Karena Dua Asteroa Maka Menghasilkan Dua FADH Oke Sesuai Dengan Siklus Kred Ada Berapa Molekul NADH Ada Enam Berapa Karbon Dioksida Ada Empat Ada Berapa ATP Ada Dua Molekul Nah Itulah Untuk Siklus Kred Tahap Yang Terakhir Atau Transfer Elektron Tahap Ini Adalah Pengantaran Elektron Oleh NADH Dan FADH Dua Yang Melibatkan Oksigen Sebagai Aseptor Elektron Terakhir Yang Tujuannya Untuk Menghasilkan Adual 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 Makanya Kenapa Harus Kita Perhatikan NADH Dan NADH Dua Karena NADH Ini Adalah Menghantarkan Elektron Untuk Menghasilkan Energi Dan Air Baik Dalam Peristiwa Transfer Elektron Ini Terjadi Fosforilasi Oksidatif Atau Pembentukan ATP Dimana Peristiwa ini Berlangsung Di Memberan Dalam Atau Kristal Nah Kelanjutnya Bahan Bakunya Adalah 10 NADH Dari mana 10 NADH Ingat Dalam Siklus Krebs Ada 6 NADH Lalu 2 NADH Dari Dekarboksilasi Oksidatif Dan 2 Lagi Berasal Dari Glikolisis Nah Lalu 2 FADH2 Dari mana 2 FADH2 Yaitu Dari Siklus Krebs Hanya Siklus Krebs Yang Menghasilkan FADH2 Dan Kemudian 6 Molekul Oksigen Sebagai Siklus selamat menikmati 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 2 ATP atau ringkasnya dalam peristiwa glikolisis menghasilkan 2 ATP dan juga menghasilkan 2 NADH dimana 2 NADH masuk ke reaksi glikolisis untuk berperan mengikat H positif menjadi 2 NADH asam pirupat yang sudah dihasilkan tadi akan menghasilkan reaksi lanjutan menghasilkan berupa 2 molekul asam laktat dimana dalam peristiwa reaksi ini melibatkan 2 NADH untuk memberikan hidrogen ke reaksi asam laktat selanjutnya akan kembali membentuk 2 NADH yang siap untuk digunakan dalam peristiwa lanjutan glikolisis berikutnya nah sekarang kita lihat bagaimana hubungan katabolisme karbohidrat lemak dan protein nah kita lihatlah skema berikut karbohidrat yang jika diurekan akan menghasilkan glukosa atau gula dimana glukosa akan memasuki respirasi air yang melibatkan peristiwa glikolisis kemudian dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirupat yang menghasilkan asetil koa dan selanjutnya masuk ke siklus kred dan sampai ke dalam peristiwa rantai transfer elektron nah kita perhatikan glukosa menyumbangkan energi dalam peristiwa respirasi air bagaimanakah lemak lemak jika diurekan maka menghasilkan asam lemak dan glicerol glicerol akan memasuki peristiwa glikolisis yang membentuk glicerol tripospat itulah membentuk gliseral deh akhirnya menghasilkan asetil koa dan selanjutnya menghasilkan energi setelah melewati peristiwa siklus kred kemudian kita perhatikan protein protein berupa senyawa organik dan jika diurekan menghasilkan asam amino asam amino pada saat peristiwa deaminasi atau penguraian akan menghasilkan berupa amonia dan urea dan ini akan dikeluarkan dalam bentuk urin selanjutnya dalam deaminasi akan menghasilkan asam keto asam keto ini akan memasuki peristiwa glikolisis tepatnya pada saat pembentukan asam biru nah selanjutnya asam keto itu bisa memasuki dalam peristiwa siklus kred nah jadi dengan demikian asam amino yang menjadi asam keto memasuki dalam peristiwa respirasi aerob dan akhirnya memasuki rantai trans elektron dan menghasilkan energi nah inilah hubungan katabolisme karbohidrat lemak dan protein yaitu sama-sama menghasilkan energi karena karbohidrat lemak dan protein memiliki ikatan karbon yang akan dilepas menghasilkan energi demikianlah pembelajaran kita tentang respirasi bahwa itu respirasi aerob maupun respirasi aerob bagian dari katabolisme semoga pembelajaran ini bisa berkona bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih